Hai S3 militer, jika kalian pun kembar watchdog, pasti akan menemukan robot mobil kecil yang bisa menghack perangkat keamanan. Di dunia nyata juga ada ya guys, namanya TROBOT 2. Perangkat mungil yang satu ini rasanya sangat pas untuk menjadi kelengkapan bagi satuan khusus anti-teror Indonesia. Sebuah robot yang disebut TROBOT 2 selama ini telah dipercaya unit khusus SWAT dalam melakukan aksi intai taktis di indoor dan outdoor. Dilengkapi dengan 2 roda dan ekor sapi, nah loh, maksudnya ekor penstabil ya guys. Dalam dekade silam TROBOT banyak digunakan pasukan SWAT dalam operasi intai sebelum melakukan penyerbuan. TROBOT yang disebut juga robot mini, besar jasanya dalam operasi penyerbuan. Dilengkapi dengan kamera berwarna, robot dengan bobot 600 gram ini, wow, udah kayak berat micin aja ya guys, 600 gram. Mampu memberikan visualisasi yang memadai bagi pasukan penyerbu, terutama dalam skema perang di perkotaan. Sebagai pengintai TROBOT dirancang tangguh, hal itu dibuktikan dengan TROBOT dapat dioperasikan dengan cara dilempar dari jarak 36 meter. Ketika dijatuhkan dari ketinggian 9 meter pun, robot ini tidak akan mengalami kerusakan. Dikutip dari jen.com, sah manufaktur Recon Robotics dikabarkan baru saja menjalin kemitraan dengan Liberty Dynamics untuk memperkenalkan kemampuan melakukan lawan dengan flashbang yang dipasang pada TROBOT. Flashbang alias stun gun adalah granat kejut yang tidak mematikan, namun jangan salah ya guys, granat ini sangat keras dan mampu menciptakan pendaran kilat yang menyelaukan area sasaran. Dijamin mantamu gak akan kuat. Flashback dari tipe enhanced diversionary device dapat digunakan kembali, dapat dikendalikan oleh mikroprosesor. Penggunaan flashbang pada unit pasukan khusus jamak digunakan sebagai pembuka serangan. TROBOT yang masuk dalam golongan unmanned ground vehicle dikendalikan secara remote dengan metode line of sight outdoor sampai jarak 137 meter. Sedangkan dengan metode non offline sight indoor dapat dikendalikan sampai jarak 45 meter. Kecepatan laju robot ini adalah 0,6 meter per detik, lumayan cepat dan lincah ya guys. TROBOT dengan sistem roda hook flipper dapat mengatasi rinangan setinggi 5 cm. Selain facebang, bekal utama sebagai pengintai pada TROBOT 2 adalah kamera berwarna dengan field of view 60 derajat pada kecepatan 30 fps, audio satu arah hingga sistem optik inframerah yang mampu menenangi jarak 7,62 meter. Sistem pencahayaan inframerah ini sendiri akan otomatis menyala jika TROBOT 2 berada dalam kondisi rendah cahaya. Karena kamera adalah fitur vital khusus pada sensor kamera, dilengkapi pelindung yang mampu menahan air dan debu pada level proteksi IP66 dan IP67. Secara umum TROBOT 2 punya panjang 21,1 cm, lebar 20,1 cm dan tinggi 11,4 cm. Kalau melihat spesifikasi dan fiturnya, mestinya robot intai mini semacam TROBOT 2 sudah dapat diproduksi oleh perusahaan local di Indonesia guys. Cocok banget robot-robot 2 ini untuk satuan-satuan khusus yang ada di Indonesia, misalkan GULTOR, KOPASKA, dan S88 misalnya. Ya kan guys? Silahkan LIKE, COMMENT dan juga SHARE jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya ya guys, biar update terus videonya. S.KIP58 S.KIP58